kamu mau ajak aja nih, kamu mau ajak aja nih apanya? emang kamu suka semanganya? mau, kamu kasih kak dingin oh pas keluar dingin adik aku udah mau coba kombangci 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 hulak iya udah si kuni udah apa ya kaya bilang kombang jiwa ay malah gatau kalian ngomong kaya gitu ay tanya, minna sang konnichiwa konnichiwa kan, siap maka kalau malem kombang jiwa by the way ini Livy baru balik dari Jepang Kita terakhir collab itu kan di Vimo ke Jepang Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol tentang kehidupan selama satu bulan, dua bulan Udah ngobrol kita ya? Udah ngobrol ya? Udah kita Aku udah tinggal Gak apa, kita bakal makan mana barang sambil ngobrol-ngobrol ya Mau makan apa? Mau makan apa ya? Aku mau makan makanan di Indonesia Karena dia udah kangen loh Ya benar Gila abis ke Sushi Zanmai Oh iya Masukkan Masukkan Sumpah Dia, standartnya tinggi banget Tapi mungkin Nedan no warini Bimio Bimio Nedan no warini Warito, rumah yang mahal Enggak sih, kayaknya biasa aja gak sih? Enggak, enggak Bukan Tapi Sushi Zanmai ada ininya Apa itu? Ada om Iya, ada om Om yang Iya, ini kayak Iya Iya, maskotnya Tau gak sih? Di Sushi Zanmai itu Oh, aku pikir dia ngomongin om yang serve air Om Gak kenal Gitu Gak tau Jadi kak Jadi kak Gak tau lagi di Sushi Zanmai Aku makan Donut Terus dia kayak Donut Gitu Jahat banget woy Gak boleh makan dari luar ya? Iya, tapi kan aku juga Cuma mau makan Donut Lagian Sushi nya kadang kayak gitu rasanya Langgang banget Makan Donut di Makan Donut di Sushi Adi tinggal sendiri woy Oke, kita berangkat Oke, yuk Let's go Oke, kita akan jalan cari makan Katanya di daerah Kemang Itu ada seafood dan sebagainya Jadi kita mau coba kesana Mau makan kepiting? Mau makan kepiting? Oke Kok traktir ya? Mau makan ikan? Mau makan ikan? Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa pun boleh Ikan apa pun boleh Ikan ini? Lele Lele juga boleh Lele juga boleh Kamu suka lele gak? Apa itu? Pernamakan? Pernamakan gak? Pernamakan Pernamakan Livy gimana di Jepang? Di Jepang Sebulan? Seru Seru ya Lebih seru di Indonesia atau Jepang? Sebenernya seru lah Karena aku pernah berada di Jepang sejak lama Tapi kayak kangen banget sama Indo Tapi pada saat yang sama Gak bisa jauh-jauh Dari Jepang Ternyata masih ada kayak di Honggukaku Kamu di Honggukaku nya dimana sih? Ada di Hongkoma Gome Koma Gome? Oh ya itu Oke Ini kan Ae bentar lagi bakal balik lagi ke Jepang Terus Tomo bakal jemput Ae dari airport Terus dia mau ajak aja Tomo tuh Yusuki nih Tomo tuh Yusuki nih Apanya? Emang Yusuka semanganya? Iya Eh? Confession Tapi mungkin Bahasa Inggrisnya lebih kayak Fluent kan? Siapa Tomo? Tomo juga Fluent kan? Kamu juga Fluent kan? Iya Lumayan Dia jadinya Jadi ya Dubi kayak Dubi cocok Sama Tomo Iya Oke Koma ini Ae liat ada komen Ketanya kan Kok si Ko Jerem itu kayak Papanya Livi gitu Terus abis itu Yusuke itu kayak temennya Livi Yang suka ngajak ribut Terus Tomo kok kayak pacarnya Livi gitu Oh gitu Jadi kita 1 big happy family Iya Happy family gitu Gitu Jadi ini Papi Ae gitu ya sudut aja Papi iya Papi Iya nak Yang mana Pak? Apanya yang mana? Apanya apa? Yang mana yang Ae pacarin Pak? Yang ini apa yang itu Pak? Yang ini Jepang Waduh 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 Yang mana aja udah Terserah Yang mana aja Karena Semuanya temen aku Dan semuanya baik Oh Iya Iya jadi gini Iya Jadi apa sih? Mami Ae itu bilang Kamu itu beneran pacaran sama Tomo Pokoknya pas saya ketemu Tomo Mak saya itu Kayak Dia sudah kembali ke rumah Itu dua kali lagi ketemu Tomo Patau kan Tipikal Mami-Mami China Dia pasti kayak Dia mau jadi apa? Kerja nya apa? Dia mau jadi kreator Dan dia mau jadi pilot Oh my god Kamu kalo nikah Katanya Kamu tuh bisa Terbang kemana-mana Fakatis Ajak Mami Dia bilang Tapi bener loh Karena Tomo itu Ya Dia kemana-mana gratis kan? Kemana-mana itu selalu pakai tiket Papanya kan? Anak ENA kan? Enak banget Terus abis itu Dia bilang Kalo bisa jadi pilot Kamu hidupnya enak Katanya Mending kamu pacaran aja sama dia Dia tuh orang normal gitu kan? Tapi plus minus Minusnya adalah Gak punya waktu Dia sering terbang kan? Jadi kayak Kalo kamu gak ikut sama dia Ya jadi sering Gak ketemu gitu Enggak lah I juga ikut Enggak juga mau Keliling dunia lah Gila Dia kalo misalnya ke Thailand Masa I gak ikut? Ya Boleh ikut sih sebenernya Iya Terus Mami bilang Terus dia kuliahnya di Waseda Lagi kayak jerompolin Berarti pintar dong Katanya Oh pintar-pintar Oh misalnya Ay tuh sempet dideketin sama cowok di Jepang kan Terus dia tuh kayak Rada aneh gitu Aku bingung banget pas jadi Jepang Insasorinya tuh sama cowok terus Cowoknya beda-beda terus Yang mana ya ini Terus dia kan chat gitu Kok hari ini aku jalan sama ini Kok hari ini aku jalan sama ini Kok hari ini aku jalan sama ini Banyak banget Jangan marah Muncur terus ya Muncur terus Wah itu waktu itu lagi dideketin Terus Ay udah cerita kayak sama Kak Fadil Ay udah cerita sama Erika Temennya tuh aneh-aneh gitu kan Temennya aneh-aneh Ay udah ketennya aneh-aneh Sampai Mami aja bilang Kamu bisa gak sih sekali-kali deket sama cowok normal gitu kan Terus abis itu Akhirnya si Lukas bilang Kenapa gak kamu ketemu sama Tomo Terus abis itu Lukas yang konekin kita pake line group Oh gitu Oh gitu Kayak soalnya dia bilang Em Si Tomo think you're cute Oh Ya 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 Terus abis itu Ay bilang Ay kepengen Kenalan juga sama Erika Sama Tomo Ay pilih dua orang gitu kan Iya sih Jadi kayak My mom tuh waktu liat ay Jalan sama Tomo My mom tuh kayak Aku kangen tau Yuk main sama orang-orang Kayak Fuji Kayak Jerome Mereka soalnya normal katanya Temen-temen yuk disini gak normal Kenapa yuk gak balik aja sih ke Jakarta Main sama orang normal gitu kan Terus abis ini Tomo normal gitu Terus Tomo kayak Iya iya aku normal gitu Iya jadi gitu deh My mom tuh suka sama Tomo Waduh Tomo Approve 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 Tapi harus tuh kenalin Yusuke juga Nanti tinggal orang-orang pilih Yusuke dan Tomo Aku kenalin Ke Yusuke juga Tapi si Tomo bilang kayak serem loh Oh iya Iya kenapa ya Aku juga mikir serem Kenapa? Menurut kamu deh serem gak Yusuke? Iya agak Karena ngomongnya agak cepat Cuma karena ngomongnya cepat Tapi udah kayak Udah terbiasa Tapi awalnya agak kayak Iya serem Serem Yuk pikir aja serem Pertama ikutemu Ae Ehm Apa ya Kalo ngomong kan Keras suaranya Iya iya bener Jadi kayak Kamu lagi marah gak sih? Gitu Gak santai gitu kan Yaudah Ae ngomongnya santai Dan juga orang Jepan biasanya ngomongnya Kayak santai Jadi Yaudah kalo gitu Ae ngomongnya santai Kayak gini Iya bener bener Oke Sudah sampai di tempatnya Kita sampai di Seafood Ikan bakar Ikan bakar Ikan bakar banget Ternatri 68 namanya Yus Apakah ini pertama kali makan di tempat kayak gini? Enggak sih tempat kayak gini sih Tentang abis-tentang makan di tempat pinggir jalan bareng yuk Kalo seafood? Kalo seafood iya Kalo seafood pertama kali? Iya Kalo kepiting itu apa? Kepiting Apa? Poikon 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 Kepiting awak mau apa? Ada saus padang Saus padang aja ya? Kayaknya enak Keren? Keren Oke Keren ya Panju saus padang Kepiting saus Saus tiram kali ya? Cumi-cumi Cumi yuk Cumi goreng tepung ya? Iya goreng tepung Eh ada ikan kue? Rasanya manis kak ya Itu nama ikan? Oh nama aja Kangkung? Bau Gue suka Tau tempe Tau tempe Tau tempe Tau tempe Tadi aku hangry guys Angry-angry Angry-angry Oh hangry Angry-angry Angry-angry Okotero peko Pekotero 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 Gak ada? Gak ada Marah kan okotero Iya Pekotero kan lapar jadi pekotero Iya mirip-mirip Jago Satu bulan Jago Bikin kosa kata sendiri Hahaha Ikan gurame Gore Gore Goreng atau bakar? Goreng aja ya? Goreng Nasi putih? Sedikit aja Boleh bagi dua Dua Oke dua share Nasi uduk atau nasi putih? Putih ya Putih Kawaii Masih ga ada waktu Gak tau Ngomongin amal nih seru banget Aku ngertiin dari jauh Oh Kayak Alginanya tipe CWD gimana Oh iya Nama ayo kuara bukan ah Gak Gak Kayak Idol Oh iya Saya suka ketawa loh Saya setiap hari ketawa Hahaha Gak ketawa Kayak Tapi Cocok ini iu to Kawaii tau Kawaii 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 Apa cocok? Cocok ini iu to Cocok itu kayak Jujur Honestly speaking Jadi iu to Mas iu kan ngomong iu to Cocok ini iu to Cocok 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 Jadi kayak Kalau aku mau jujur Jadi mana ya Kalau kamu jujur Vivi kawaii juga Udah kawaii Wow Makasih Tidak Tidak Btw kok tiba-tiba Drakennya Yosuke ada di sini Mau Oh mau Kamu kasih Dingin Oh dingin Oh pas keluar dingin Modus kok Gak Gak Tapi dia baik banget Tadi emang ada kedinginan Tadi emang ada kedinginan Ya one of the Kindest person yang aku tau Thank you ya Tadi ada kedinginan keluar-keluar Tapi sekarang udah mau lepas aja Jadi mau lepas bedoh Tapi gak lepas apa Jahat Jahat Oke guys Makanannya sudah datang Dan Vivi sudah mulai makan Lampar ya? Lampar ya? Lampar ya? Oke Ini besarnya kita Ada ketuknya saus padang Cak kangkung Ikan bawal Bakar Kerang Saus padang Curi goreng Lalu dimakan Vivi Tiga ya? Sama ikan goreng goreng Kamu makan pake sendok? Tidak Kadang makan Tidak Aku juga pake tangan ya? Gak apa ya? Gak apa-apa Aman-aman Makan Kalo makan Itu dia kira-kira Aku juga mau coba cuminya deh Enak Ini udah coba ya Ini ada sambal ya Coba Kalo udah makan? Kalo udah makan? Kurung Belum Aku nggak liat ya Aku juga nggak liat Beli lagi los Oh yaudah kalo gitu belum Eh Hmm Bo Ada karut jenis los Tata Hmm Gap Dari mobil tadi Pengen makan ke beating Langsung ke beating Iya Aku mau coba Terangkan deh Hmm Wah Kamu nanti juga bedanya Seafood di Indonesia sama Jepang Kalo di Jepang itu Biasanya Bakar Itu pake garam Bener Kalo di Indonesia kan kayak Rame gitu Ada pake sahas padang Sahas padang Sahas padang gitu Jadi iya Awalnya aku kaget Rasanya kayak Kuat gitu Iya Kamu suka ekor gak? Gak Gak Kamu mau coba? Hmm Kamu harus coba Ini Part paling enak di gurame Hmm 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 Kayak sendeh gitu ya? Iya kayak kerupok Coba ini ya Wah Kau pernah makan Sirip gurame gak? Anak gak? Anak gak ke beatingnya? Nice Bahasa Jepangnya ke beating? Anak Oh Bahasa Jepangnya Siput? Siput 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 Siput? Kaisen ya? Kaisen Hahaha Bener juga Bener juga Bener juga Saya kaget banget sama makanan kayak gini Sebenernya di Jepang kayak makannya Kind of like Glend gak sih? Iya Itu Jadi kayak Sangan sama makanan pedes Indonesia gitu Jadi sebelum disini Saya juga makan guys Salapan Katanya balik dari Jepang itu Saya keurusan Jadi saya Makan Gila lagi disini Lumayan keurusan Dari yang Sebelum ke Jepang Masa ya? Kau belajaran apa aja sana? Kaji gitu Kau belajar kanji Apa lagi? Berbicara? Berbicara 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 Jadi kayak Saya kan Perkalkan orang Jepang semua Jadi saya ingin pastikan mereka gak ngomongin Aika Jadi mereka tuh kalo ngomongin Aika Kadang Bukan bahasa Jepang Terus saya kayak Eh maksudnya apa? Tapi mereka gak ngomongin yang parah-parah Jadi ada cowok yang tergetahin Aika Terus dia bilang Maksudnya apa? Padahal dia bilang kak Ai Dia udah lama gak ketemu sama mantannya gitu loh Terus kayak Oh boy Wakaru karena Doyuin Gitu Terus kayak Oh iya maaf Jepang Kenapa dia kayak Bahasa kabur Mungkin karena dia punya temen-temen Jepang Jadi langsung Oh iya langsung gitu Kalau dulu aku ketemu Sarah Boys Langsung Mungkin bahasa aku Jadi gaul langsung Tapi Tomo bilang Aku menginginkan dia Bu Mas awal ketemu Oh iya Soalnya katanya Awalnya Bang Jero Belum bisa Jepang gitu Belum bisa Belum kayak gaul Masih sopan Iya Jadi Jepang itu Sopan itu biasanya pake desmas Iya Kalau misalnya cuma pake Bentuk kerut Tak gitu Ya Itu Bukan dengan sopan ya Tapi kayak buat temen gitu Kalau buat orang yang lebih tua Atau strangers Kita pake desmas Berapa jam? Tapi aku ga pernah liat Dia posting story Bahasa Jepang Engga gila Ada masukin ke Youtube Storynya Main 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 Berapa jam? 5 Dari 1.30 sampai jam 5 Oh Half day ya? Iya Dulu aku dari jam 9 Sampai jam 4 Berapa jam? 9 jam Sama-sama 7 7 jam Eh ini yuk coba yuk Apa itu? Kita akan bawa Bakar Temen-temen aja pada mau ajak aku ke Okinawa Okinawa? Kayak Bali? Iya Okinawa tuh enak semuanya Iya Iya Kadang punya uang Apapun bisa Ini lumayan sedih nih waw Cuman Karena aku waktu itu tinggal sama main aku Biar ada bujuan Iya Aku aku bilang Aku cuma kasih you pinjam sebulan Jadi abis tuanya cari apa-apa lain kan Ya Memang udah cariin apartemen di Shinohate Gitu 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 Tapi apartemennya kecil Gitu Oke terus Soalnya aku udah terbiasa Apartment yang kayak gede gitu Ini juga tau deh kalo temen emang inget gimana Saya tadinya katanya Enika mengginap Oh Tapi di Jepang maksudnya kecil-kecil ya Kalau Tokyo Kalau Tokyo iya Kata Lukas dia punya gede? Iya karena dia di Kobe Di Kobe dia Ini yang berbeda Ini yang berbeda Harganya tahun 2 Kayak Tomo itu Pau itu ngekos 90.000 yen Sekitar 10 jutaan gitu Itu Cuma bisa sendiri Kayak One bed gitu Iya Kita gak bisa kitap ya Harus buru 2 Bisa Giri 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 Barely Giri Kamu berarti lulusnya apa? Dari Dari Jepang Lulusnya 2 bulan lagi kali ya Oh Dari 2 bulan lagi Menurut kamu bahasa Jepannya demi improve? Improve sih Kayak Kata temen aja kalo misalnya Gossipin orang pera-pera Oh iya Tapi dia kan ada motivasinya Untuk Bisa bahasa Jepang Karena gak mau Di omongin orang lain Kalo aku Dulu di kelas Jadi aku itu Temen-temennya Udah N2 N1 Terus Aneh cahaya Ano Jyugyo Jadi Pelajarannya tekan banget Terus Mereka Selalu kayak Bercanda Jokes Ada story-story lucu Yang lainnya ketawa Aku gak ketawa Aku gak ngerti Nah Itu aku termotivasi Kayak Itsuka Aku harus bisa Untuk Ngerti Ketawa bersama-sama Dulu Karena aku malu Jadi Tapi Pas mereka ketawa Aku juga ketawa Tapi fake Aku juga Wakanda ya emang Tapi aku ketawa Kamu juga ya Paham ya Tapi itu kayak Yang trigger gitu ya Ya trigger Jadi untuk motivasi Kayak aku harus bisa Benar-benar Ngerti mereka ngomong apa Benar Terus aku akhirnya 2-3 bulan Ngerti 2-3 bulan Akhirnya aku jadi kayak ngerti Ya Ya Benar banget Khususnya Kudah Indonesia suka Berucanda Jadi itu dimuncur Tapi aku Tapi aku Gak bisa paham Jadi Makannya Makannya penting banget Kita ada di lingkungan Yang jago-jago Misalnya kita Lagi berjalan dengan Jepang Lingkungan kita Untungnya bahasa Inggris Atau misalnya Bahasa lain Jadi susah Gitu Tapi kalo semuanya udah pada jago Kita bakal Apa ya Ibu Kayak ada pressure-nya gitu Iya Kayak ada quotes When you are the smartest kids in your room You are in the wrong room Itu keren sih buat aku Kalo kamu adalah orang paling minter Di satu ruangan Kamu ada di ruangan salah Kayak aku Pasti Jepang Oh Papa Makannya pasti Jepang Kalo kamu notice Banyak orang di cafe itu Kerja Belajar kan? Jadi aku suka belajar di cafe Karena aku ngeliat orang itu rajin Aku coba Mungkin motivasinya Mungkin motivasinya Jadi ketika kita Ngerasa stuck di satu situasi Misalnya kita harus belajar di rumah Misalnya Kita harus cari Environment yang baru Yang bisa memunculin motivasi kita itu Kedus Tapi gak mau minum banyak-banyak Takut Takut beser Dulu aku di Jepang Kadang sering ke cafe Orang Jepang itu kalo belajar Itu lama banget di cafe Iya Jadi kadang-kadang aku gini Aku duduk Aku belajar Aku liat orang itu I make a competition with them Siapa yang lebih lama gitu ya? Iya Aku gak akan pulang Sebelum mereka selesai Jadi Kalo mereka pasti belajar Aku belajar terus Mereka selesai Oke Aku menang gitu Pada Padahal gak kenal Itu orang-orang pintar lewat Yang kayak gitu guys Sekolah aja sih gak ada Competition gitu Competition aja paling kayak Dia kapan berdiri Ya biar ayah bisa duduk disitu Cepetan berdiri Gitu lah Pedas semua ya Aku aja orang setiap ngajak ayah makan Itu pasti pedas Karena kamu kangen yang bersebringkal ya? Iya sih Di sini ya gak ada ayam maka Gak ada yang bisa makan Di sini ya Ini nih Gak ada Gak ada Gimana? Gak ada 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 Aku baru-baru ini Caya sama Tomo kan Terus Dia bilang ke aku gini Bivi kasian banget Saunya Dia di Jepang Tapi temen-temennya tuh Baiknya gak tau Rekomendasi tempat yang enak gitu Iya Bahkan ya Tomo Bilang Aduh kamu harus kesini 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 Gitu ya Ya aku juga tadi Iya Iya Dari dia Dari Tomo ya Mbak Lu tau Kenyang Bego gak? Hah? Kenyang Bego Bego? Eh kenapa itu Pak Ini kayak Bego gitu Bego gitu Apa itu? Kenyang Bego itu Kayak Baka 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 Kona keip Ipa segitnya Ano Bakarin kan Kalau kamu terlalu kenyang Udah bisa mikir Kayak Dia sekarang Kayak nama dia Oke Oke sudah selesai makan Pesanan tadi totalnya 455 ribu guys Nice Mantep Oke reuni singkat Sudah selesai Jadi makasih banyak Terima kasih Thank you Udah terakhir Siap I really miss like seafood So it's good Good luck Rivi berikutnya ke Jepang lagi Tahun berapa? Tahun 23 Tahun 23 Kayaknya ini kita ketemu lagi Nanti mungkin Masih lama Really? Are you busy? Aku ada operasi Operasi apa? Aku mau operasi kaki Oh Good luck Oke Good luck Good luck Good luck Ya udah gak apa-apa sih Seenggaknya udah sempet ketemu Saya lagi di Jakarta Mantap Keep kontak ya Kalau lucu sih Salah Ya udah Keep kontak ya Oke Jadi buat semua yang sudah menonton Adios Youtube Adios Youtube Jangan lupa like, share, subscribe, dan follow Ikit kita semua Thank you Jangan Matane Matapu Jiwa Nanti beli pas Sorry Matapu Jiwa